Dan masih bersama saya Chris Santi, seputar Bandung Raya Malam Pemirsa jumlah masyarakat yang menggunakan kereta api sebagai sarana transportasi untuk mudik maupun lebaran masih tinggi. Berdasarkan pencatatan PT KI Daub Dua Bandung, Senin 15 April 2024 kemarin ada setidaknya 17.408 penumpang turun dari kereta api jarak jauh di stasiun-stasiun di wilayah Daub Dua Bandung dan 16.869 orang yang naik kereta api jarak jauh dari Daub Dua Bandung. Suasana stasiun Bandung yang merupakan salah satu stasiun yang berada di wilayah daerah operasi Dua Bandung masih ramai hingga Senin 15 April 2024. Menurut manajer humas PT KI Daub Dua Bandung, Ayep Hanapi, sejumlah pemudik yang paling banyak berangkat menggunakan kereta api jarak jauh dari wilayah daerah operasi Dua Bandung terjadi pada 12 April 2024, yaitu sebanyak 19.652 orang. Sedangkan pada Senin 15 April 2024 ada 16.869 orang yang naik menggunakan kereta api jarak jauh dari Daub Dua Bandung. Sementara itu, jumlah pemudik yang turun dari kereta api jarak jauh di Daub Dua Bandung pun paling banyak terjadi pada 12 April 2024, sebanyak 19.314 orang. Sedangkan Senin 15 April 2024, setidaknya 17.408 penumpang turun dari kereta api jarak jauh di Daub Dua Bandung. Menurut data ya, menurut data mulai tanggal 12 April 19.314 pemudik yang datang, tanggal 13 April 19.189 dan tanggal 14 April 17.478 hari ini 17.408 update pukul 09.00. Hari ini masih akan terus tertambah seiring penjualan masih terus berlangsung. Itu di sebelah stasiun yang malah ini turun naik penumpang. Ada 11 stasiun yang berada di wilayah Daub Dua Bandung yang menjadi tujuan dan asal pemudik yaitu stasiun Bandung, Kiara Condong, Leles, Cibatu, Garut, Cipendai, Tasik Malaya, Ciamis, dan Banjar. Tapi jumlah pemudik yang paling banyak tercatat turun dan naik di stasiun Bandung. Aye pun mengimbau para pemudik agar selalu mengatur waktu keberangkatan menuju stasiun, agar tidak ketinggalan kereta api dan membawa barang secukupnya. Budi Hartati, Bandung TV